Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kembali di channel nomor nafi ya kita akan bahas mengenai direct angka dimana ini adalah angka ke 1, angka ke 2 angka ke 3, angka ke 4, angka ke 5 yang ditanyakan adalah UN UN ini namanya pola pola direct angka itu ada direct aritematika ada direct geometri model yang seperti ini ini namanya direct geometri atau direct geometri disini kalau kita menggunakan direct aritematika polanya belum bisa dikenali tapi kalau direct geometri sudah bisa dikenali yaitu suku ke 0 suku ke 1 suku ke 2 suku ke 3 suku ke 4 nah yang ditanyakan nanti polanya atau UN nya bagaimana sama suku ke 5 dan suku ke 6 nah karena ini polanya adalah kayak gini rumusnya ya rumus dari geometri rumus dari geometri itu A R N min 1 ini rumus geometri nah A nya berapa A nya ini A itu namanya adalah suku pertama atau angka pertama suku atau angka ke 1 ke 1 nah A nya disini nilainya adalah 1 kemudian R R itu rasio rasionya berapa ini 2 ya jadi kalau kita lihat 2 pangkat 0 bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 hasilnya 1 kemudian 2 pangkat 1 ya 1 2 pangkat 2 itu berarti 2 x 2 2 pangkat 3 itu berarti 2 x 2 x 2 sebanyak 3 kali nah ini berarti 8 nah berarti R nya itu namanya R R R itu rasio saya tulis rasio rasio rumusnya R itu kayak apa ya suku N kurangi suku N min 1 misalkan suku kedua yaitu 4 suku ke N min 1 berarti suku ke 1 berarti 2 nah ini namanya R nah berarti polanya bagaimana 1 kali R nya 2 N min 1 ingat disini 2 dikalikan ini ya tetap sama saja jadi polanya kayak gini 2 N min 1 ya ini polanya nah berarti yang ditanyakan suku kelimanya berapa U5 U5 disini N nya diganti 5 berarti 2 pangkat 5 dikurangi 1 berarti sama dengan 2 pangkat 4 2 pangkat 4 sama dengan 32 maaf salah 2 pangkat 4 nah berarti sama saja 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 16 maaf saya salah ngitung terus kalau suku ke 6 nah suku ke 6 berarti U oh maaf salah nulisnya 2 6 dikurangi 1 nah ini maksud saya tadi 32 2 pangkat 5 hasilnya adalah 32 jadi ini nilainya adalah 32 yang ini nilainya kita cari lagi U7 berarti 2 N min 7 berarti 7 dikurangi 1 berarti 2 pangkat 6 2 pangkat 6 berarti 2 dikalikan 2 dikalikan 2 sebanyak 6 kali dan hasilnya adalah 64 semoga bermanfaat jangan lupa di share dan di subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh